Wali Kota Bitung Mawarik Sementiri bersama Kepala Kantor BI Sulut Arbona Suta Barat dan Danlan Tamal 8 Brigjen TNI Iwayan Ariwijaya melepas tim ekspedisi bakti untuk negeri yang akan mengarungi perairan laut Sulawesi untuk menuju ke Bupaten Kepala Wontalaut. Menggunakan KRI KKP 811, tim dari BI dan personel TNI Angkatan Laut akan menjalankan misi menuju 4 pulau terluar di utara NKRI untuk melayani kas keliling berupa penukaran uang tidak layak edar di masyarakat. yang bermukim di pulau terluar, terdepan dan terpencil di Provinsi Sulut. Empat pulau terluar tujuan KRI KKP 811 yakni Pulau Bekabaruan, Beo, Lirung dan juga Miangas yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepala Wontalaut. Layanan kas keliling bagi masyarakat di perbatasan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan uang rupiah yang cakup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Yang diantarikan ini ada 10 kotak ya, sekitar antara 2 ke 3 M kami punya target untuk diganti dengan uang hasil cita sempurna. Nah nanti kami juga memberikan sosialisasi untuk memperkuat mungkin pelajar dan masyarakat di sana mengenai kemajuan terkini di bidang digitalisasi. Kami juga memberikan sosialisasi mengenai cinta, bangga dan paham rupiah. Cinta dengan bagaimana kita merawat rupiah. Program ini akan terus berjalan untuk melaksanakan atau membantu produk perekonomian masyarakat kita di pulau-pulau terpencil. Karena ekonomi harus berjalan walaupun dengan uang rupiah yang seperti sekarang ini yang tentunya akan diganti dengan rupiah yang baru. Nah kami TNI Angkatan Laut mendukung dengan satu KRI, yaitu KRI KAKAP, ABK-nya untuk siap melaksanakan tugas. Selain melakukan layanan khas keliling, personil Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut juga akan melakukan sosialisasi, cinta, bangga dan paham mata uang rupiah yang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, tim bakti untuk negeri ini juga akan melakukan kegiatan Bank Indonesia mengajar serta program sosial Bank Indonesia berupa penyerahan bantuan laptop, alat musik, perlengkapan protokol kesehatan, genset, alat olahraga, perlengkapan ibadah, bahan pokok, perlengkapan usaha serta layanan vaksinasi COVID-19. Yang demi kesinggalkompas TV Bitung Sulawesi Utara.